Pemirsa Dialog Prime Time mengangkat topik dokter tidak kebal hukum. Di antaranya membahas aksi mogok para dokter se-Indonesia yang merupakan upaya solidaritas rekan sejawat mereka, dokter Dewa Ayu, dokter Henry Simanjuntak, dan dokter Henry Siagian, yang diputus pengadilan tingkat kasasi melakukan malah praktik dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Aksi mogok itu berakibat menurunnya kualitas pelayanan medis. Begitu banyak pasien terlantar hari ini. Terkait topik Dialog Prime Time, kami pun meminta pendapat sejumlah mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia. Langsung kita simak dalam segmen suara mahasiswa. Kami dari kedokteran memiliki hukum tersendiri, memiliki Mahkamah Konstitusi Etika Kedokteran. Jadi kalau memang terjadi pelaporan adanya pelanggaran di bidang kedokteran yang berkaitan dengan praktik kerja kami, sudah ada hukum di kedokteran intern yang mengatur untuk menyatakan benar atau salah. Kalau memang benar, ya benar. Kalau salah, kita nyatakan secara perdata atau pidana akan ada sanksinya. Kalau buat saya sih, aksi ini tuh sebenarnya tuh cuma merupakan aksi pembelaan dari para dokter untuk teman sejawatnya. Karena kesejawatan dalam kedokteran tuh penting sekali kan. Dan ketika ada seseorang dari kita yang mungkin dianggap tidak mendapatkan keadilan yang tepat, kita akan melakukan aksi dan mungkin ini salah satu bentuk aksi itu. Kalau ada kasus seperti ini sebenarnya ya pastinya siap. Karena sebenarnya kan apa yang dikerjakan oleh dokter itu sudah melalui SOP-SOP yang ada ya. Jadi pastinya siap lah. Selama kita benar, kita hadapi. Jadi kalau anggapan gagal dianggap maupun praktek, sebenarnya itu kalau menurut saya emang pasien ketika saudaranya atau anggota keluarganya itu mengalami, misalnya meninggal dalam tindakan medis pasti akan ada anggapan-anggapan seperti itu. Dan dari rumah sakit sendiri, kalau saya dari FKUI sendiri itu sudah ada pencegahannya. Jadi lebih ke bagaimana memperbaiki komunikasi, bagaimana menjalankan SOP-nya. Sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Kalau misalnya praktek nanti, ya insya Allah saya siap. Apalagi kalau sudah lakukan hal yang sesuai dengan prosedurnya, dan juga sudah lakukan terbaik untuk pasien syariah nantinya. Ya, kalau emang harus, insya Allah pasiennya juga akan mengerti kalau saya sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Insya Allah ketika saya sudah menjadi dokter, saya akan selalu berusaha untuk mengikuti prosedur-prosedurnya. Namun kalau sudah mengikuti prosedur-prosedurnya sih, sejujurnya saya tidak mau ya kena kasus seperti ini. Dan menurut saya hal itu yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman sejawat dan guru-guru saya saat ini di BUNHI dan di seluruh Indonesia. Tapi siap gak? Siap, tapi saya tidak mau sih. Karena menurut saya itu merupakan satu tindakan yang tidak adil. Kalau misalnya kita ada salah, itu ada undang-undangnya sendiri, kayak gitu, ah tetap ada hukumnya gitu loh. Jadi ya saya pasti siap lah kalau misalnya melakukan kesalahan dan itu memang terus jelas ya kenapa harus melalui mengakui gitu. Ya negara kita kan negara hukum, semua warganya terikat oleh hukum. Dan kita kalau kita jadi dokter itu profesi, dan profesi sendiri punya kode etik sendiri. Dan pastinya kalau untuk hukum emang ada undang-undang yang mengatur untuk pelayanan kesehatan, undang-undang yang mengatur tentang bagaimana dokter untuk melayani pasien seperti itu. Ya gak bisa tepung kiri kalau kita terikat akan itu gitu. Ya siap. Ya siap. Ya siap. Terima kasih.